Yang sedang viral tentang masalah nasab, nasab ba'alam, nasab barahaba'i. Saya tidak akan membahas secara luas, karena insya Allah nanti kalau sudah lewat bulan Februari, 6 bulan dari debat di Banten, saya hitung sampai Februari. Ketika Februari tidak sampai ada perdebatan lagi, tidak ada kertas diban lagi, maka akan saya tuntaskan pembahasan itu melalui kajian-kajian. Masih kaca kadut ini, masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Mu'alif kadal. Mu'alif itu kalau zaman... Kasian amat ya. Saya mendengar ceramahnya Ustadz Kutu Wijailani. Sangat saya kasihan ya. Kasian. Beliau itu sudah tua. Sama seperti saya juga ya. Saya perhatikan beliau semenjak debat nasab itu, semangat sekali ngebela ba'alawi, nasab ba'alawi. Intinya agar tetap diakui, itasliwi bahwa nasab ba'alawi itu adalah tersambung. Suhaidur jatuh Nabi Muhammad SAW. Ada memang beberapa yang harus saya reaksi di sini. perlu diketahui ya, dalam hal ini Ustadz Kutu Wijailani mungkin belum membaca situasi dan kondisi. Ada beberapa hal yang memang berkaitan dengan lahirnya polemik nasab ini. kronologi kenapa Haji Ima Duddin ini membuat tesis. Yaitu terinspirasi ketika situasi dan kondisi di Indonesia, khususnya yang sedang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. yang saat itu sedang resah, senang tanda tanya. Sedang gelisah melihat beberapa tingkah laku Oknum Ba'alawi, Oknum Habib. Yang katanya, Duryatul Nabi saat di panggung kuar-kuar dakwah dengan tanpa ahlak dan budi bekerti penuh cacimaki. Semua hampir dicacimaki. Dan itu menimbulkan situasi yang tidak menguntungkan bagi Ba'alawi, bagi Habib yang di Indonesia. Bagaimana tidak? Tidak karena walau bagaimanapun Indonesia ini rakyat yang menjunjung tinggi etika dan ada kesopanan. Apalagi di panggung di mana pentas-pentas agama itu memang harus ditampilkan bukan hanya sebuah ilmu tapi juga sebuah akhlakul karimah. Dan itu hampir tidak dilakukan oleh Oknum Ba'alawi, Oknum Habib. Sehingga umat tanda tanya, rakyat tanda tanya. Tingkah laku yang memang harusnya mencerminkan sebagai ahlak seorang da'i apalagi makun duriat Nabi itu sama sekali nol ketika di atas panggung. Ucapannya bukan lagi ucapan sebagai seorang yang alim. Dalam situasi yang seperti itu hadirlah seorang sosok ulama muda Banten yang penuh karisma dan penuh sain juga ahli kitab yaitu Kiai Haji Ima Duddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang menggegerkan. Tentu hal itu disambut gembira, disambut sangat menguntungkan oleh mayoritas umat Islam Indonesia yang sudah apa ya, yang sudah jenuh melihat tingkah laku cerah banyak Okum Habib. Ya, saya sebut saja dengan tingkah lakunya yang diduga oleh saya ini dilakukan oleh Bahar Semit dan Dijik Sihab. Itu sangat menguntungkan kehadiran tesis Haji Ima Duddin. Bukan hanya karena itu juga tapi karena memang keilmihannya itu diakui oleh ulama-ulama. Sehingga wajar kalau ada beberapa ulama yang menggelari Kiai Haji Ima Duddin sebagai mujadidul Islam. Mujadidul Islam. Itu bukan keingin Haji Ima Duddin. Dan ada beberapa hal yang menguntungkan Kiai Haji Ima Duddin. Yang pertama sebelum debat Nasa Banten dan sesudahnya pun rakyat yang menilis umat Islam melihat sangat jelas bahwa Kiai Haji Ima Duddin itu tidak pernah sedikit pun nyenggol nama Ustadz Kurtubi Jailani. Apalagi mencacimaki menghina. Tidak seperti apa yang dilakukan oleh menurut saya mohon maaf yang saya tahu di Youtube oleh Ustadz Kurtubi Jailani yang mengatakan mu'alif kadal dengan menyebut Ima Duddin. Ini ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Ustadz Kurtubi Jailani dengan menyebut dituga oleh saya menyebut ditujukan kepada Kiai Haji Ima Duddin dengan mu'alif kadal dan dengan bahasa-bahasa yang sepertinya dianggap seolah-olah itu merendahkan sekali tentu ini menjadi bemerang bagi Ustadz Kurtubi Jailani khususnya bagi mayoritas umat Islam Banten mengapa sebabnya ini yang perlu diketahui oleh Ustadz Kurtubi Jailani mohon maaf ini kritikan kritikan saya terhadap Ustadz Kurtubi Jailani ini masukkan kalau diterima silahkan kalau tidak apa-apa perlu diingat Banten ini orang Islam Banten ini kalau hanya seorang yang ngaku alim ngaku abuya ngaku pimpinan ormas hanya mengandalkan ilmu walaupun itu ilmu sorok mantik bala keblak-blak-blak tetapi kalau tidak mencerminkan akhlak ucapan yang sopan ketawaduan mohon maaf jangan harap dia akan didengar oleh ulama Banten oleh masyarakat muslim seluruhnya gak mungkin orang Banten itu bukan takjub silo oleh masalah keilmuan karena bicara keilmuan di Banten banyak ada di sudut manapun yang sedang dibutuhkan oleh orang Banten khususnya dan rakyat Indonesia umumnya adalah alim yang ucapannya tawadu berbudi pekerjaan luhur menghormati siapapun sekalipun rivalnya tidak merendahkan ahlak ahlak lisan yang baik ini yang senang dibutuhkan dan itu nanti akan diikuti khususnya orang Banten tetapi kalau umumnya berkuar-kuar mempanggilkan dirinya seolah pintar maji nahusorop mantek balogoh bayan tetapi lidahnya kasar menyebut nama orang seorang ulama seorang kiai yang dihormati oleh santri yang lain dengan nama imadudin dengan kongahnya mengatakan mu'alif kadal blak 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 saya kira apapun yang dia dakwahkan pembelan sebagaimana hebatnya pun dia membela nasab malawi tidak akan pernah didengar apalagi ditaslimi jangankan oleh kiai haji imadudin oleh santri pun saya kira banyak yang tidak akan ikuti sekali lagi saya katakan haji imadudin itu disebut mujadid itu bukan keinginan dirinya dia tidak pernah mengatakan dirinya seorang mujadid dia tidak pernah membicarakan nasab dirinya saya keturunan tubagus anu bintu agus anu bintu agus anu bintu sesari pria tullah tidak haji imadudin bahkan ketika saya pernah mengupas nasabnya di youtube beliau pernah berkata kepada saya kiai kenapa dibuka nasab saya begitu beliau beliau sangat menghormati ulama bantuan siapapun dia dan ketika saya pernah bertanya kepada beliau di satu kesempatan ya kiai kenapa kiai tidak ladeni debat nasabnya ustadz kurtu bijelani apa yang beliau katakan tidak pengah tidak angkuh beliau bilang yai saya tidak ingin mempermalukan beliau sebagai kiai bantuan dihadapan orang banyak kenapa yai imadudin tidak menghadapi bedah nasab yang dilakukan oleh saudara kita apa jawabnya yai sasaran saya bukan saudara kita tetapi adalah R A saya tidak mau dibenturkan dengan sesama saudara kita selain oknum haba itu sangat simple dan penuh tawadu penuh akhlak bagaimana mungkin orang tidak tertarik dengan akhlaknya kiai haji imadudin apalagi dengan ilmunya sehebat apapun orang mencastimaki kiai imadudin sehebat apapun orang tersebut yang pemenci kiai imadudin memprak lambirkan seolah dirinya paling hebat di Banten paling abuya di Banten dan ngatakan pada yang lain selain itu buaya selain dirinya tidak akan pernah diikuti apalagi ditaslimi kalau menurut saya itu mimpi saja halusinasi keinginan seperti itu akan menjadi halusinasi yang ada di kita di Banten ini jadi berhentilah berhalusinasi berhentilah bercerita-cerita yang akan menimbulkan hanya halusinasi Bismillah seperti itu ada beberapa hal yang memang perlu saya katakan disini ketika saya mendengar ceramanya Ustadz Kutubi Jailani juur dengan penuh perhatian kasihan saya saya sebetulnya menghormati beliau walaupun bagaimana pemerintah orang Banten lepas dari semua persoalan saya lebih suka kalau beliau itu fokus di pesantren tetapi hak beliau untuk membela Nasab Balawi mungkin keyakinan beliau Balawi adalah duriatul Nabi wajar-wajar saja sah saja hanya saja ada beberapa hal yang harus diketahui pertama saya mendengar dalam ceramanya bahwa beliau sudah mengkarang kitab mengarang kitab itu bagus tapi jujur saja sampai detik ini saya belum pernah membaca mendengar isi kitab mereka beliau yang apa judulnya Bom Nuklir untuk Imadudin dasar sekali ini apakah pantas judul tersebut dikarang oleh seorang yang ngaku alim apakah itu sebuah balagah yang penuh kesopanan bukankah ilmu balagah itu juga tentu harus didasari dengan akhlakul karimah ini sangat disayangkan sekali saya mengkritisi seperti itu dari judulnya saja sudah sangat jelas sangat merendahkan penuh keangkuan belum membaca isinya baru judulnya saja bagaimana mungkin orang akan tertarik bagaimana mungkin orang itu akan taslim bagaimana mungkin orang itu akan langsung percaya terhadap isinya dari judulnya saja saya pandang maaf saya duga ada nilai-nilai kebencian dan merendahkan disitu seolah seolah menandakan aku tahu engkau aku hebat engkau rendah menurut penilaian orang awam seperti itu na'uzubillah subna'uzubillah ini yang harus diketahui malam saya oleh Ustaz Kurtul Wijailani nilai-nilai akhlak nilai-nilai moral didahulukan lah menurut saya karena orang Banten saya katakan sekali lagi orang Banten ini kalau hanya bicara ketinggian ilmu keluasan ilmu sudah tidak aneh apalagi di Banten masih ada Al-Alimil Ulama ya Musyidul Azam Syekhunal Mukarram Abuya Muhtadi Cidahu dan seluruh keluarga Abuya Dimyati Cidahu yang sudah diakui baik nasional internasional keilmuannya itu jadi standar khususnya orang Banten umumnya orang Indonesia dia tidak akan pernah silau terhadap siapapun dia yang mengaku dirinya Abuya sekalipun tetap keilmuannya dibawa Abuya Muhtadi Cidahu dan keluarga anaknya Abuya Dimyati Cidahu maka yang dibutuhkan adalah akhlak karena kalau bicara keilmuan orang Banten tidak akan silau karena orang Banten tetap menurut saya yang saya nilai barometer keilmuan adalah Cidahu jadi kalau ada orang yang berkuasa seolah-olah paling pintar tapi belum melebih keilmuannya Cidahu maaf tidak akan membuat silau mayoritas orang Banten walaupun hanya satu dua mungkin hanya ya biasalah orang-orang kecil ibaratnya ini yang harus diketahui kemudian ya kritik yang lain bagi saya andai kata memang Ustadz Kutubi Jelani mempunyai sebuah solusi yang paling baik untuk meyakinkan membuktikan bahwa nasabah itu memang soheh sohehun tersambung terkonfirmasi kenapa harus nunggu bulan Februari tahun 2024 ini saya bingung jujurnya saya tanda tanya kalau sampai bulan Februari masih tidak taslim saya akan tuntaskan wow luar biasa saya menunggu sekali saya dan hampir seluruh rakyat Indonesia menunggu tuntasnya polimik dasar yang dikatakan tuntas menurut Ustadz Kutubi Jelani versi beliau tapi sebetulnya kalau bicara tuntas secara nasional secara umum sudah tuntas sudah rumkan merasak masyarakat sudah menilai nasab balawi sudah rungkat sudah rungkat sudah rungkat tetapi jika memang Ustadz Kutubi Jelani masih menganggap akan dituntas menurut versi dirinya ini versi dirinya ya versi dirinya kenapa tidak disegerakan dituntaskan jangan nunggu Februari karena saya yakin Kaya J. Imanuddin tidak akan pernah meladeni debat selain dengan RA saya yakin jadi menurut saya alangkah baiknya kalau Ustadz Kutubi Jelani itu menuntaskannya dengan cara yang baik jangan menunggu Kaya J. Imanuddin agar datang ke tempat Ustadz Kutubi justru seorang yang lebih tua lebih senior mestinya Ustadz Kutubi Jelani menunjukkan ketawaduan meluruskan terhadap juniornya yang dianggap mungkin bersalah alangkah hebatnya alangkah terpujinya kalau Ustadz Kutubi Jelani dengan niat yang baik niat berdiskusi niat kemudian menjelaskan terhadap yang dianggap oleh dia masih muda atau dianggap masih rendah masih bodoh atau salah blablabla beliau seorang yang sepuh mengayomi sama-sama Kaya J. Banten datang ke rumah Haji Imanuddin bicara yang baik ya Haji Imanuddin pendapat saya adalah berini yang saya temukan adalah begini kitabnya begini bagaimana dengan engkau kan indah akhlaknya baik ya ditunjukkan akhlak perilaku datang ke rumah Kaya Haji Imanuddin tanpa gengsi tanpa aku tanpa tapi dengan niat sebagai mengayomi yang katanya ulama yang katanya abu ya abu ya katanya maaf ya yang menurut saya ini kalau yang di Banten kalau sudah level abu ya maaf nih yang saya tahu ya seperti halnya abu ya mutadici dahu abu ya mufasir abu ya murtado tidak banyak omong tidak banyak ojeh walaupun punya dalil banyak tidak menjelaskan sesuatu dengan dalil-dalil kita enggak sekali ngomong orang sudah anut sudah tasrim itu kan itu ala abu ya yang saya tahu abu ya begitu di Banten membahas sesuatu selain dalam pengajian ketika ditanya sesuatu oleh orang lain tidak banyak dalil ini kitab ini dalil ini kitab ini anus anus tidak menjawab sebentar sedikit langsung orang anu taslim itulah abu ya itulah karakteristik abu ya karismanya seorang abu ya ya kalau saya begitu itu curi abu ya yang memang secara umum diketahui seperti itu di Banten beda kalau orang seperti orang lain saya sayang banyak saya ingatkan abu ya kaya pun tidak saat pun tidak kalau menjelaskan sesuatu itu harus pakai dalil banyak dalilnya ini kitab ini berjam kemudian mencastri memakai orang merendahkan orang apakah itu gaya seorang alim ila ulama Banten abu ya Banten halo 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 yuk introses diri masha'allah tabarakallah masha'allah tabarakallah jauh panggang lari pada intinya yuk kita buktikan kalau Ustadz Kurtul B. Jailani mempunyai keyakinan tentang dalil tentang sohekhun nasab yang ingin menjelaskannya kepada K. Haji A. Imaduddin yuk bersihkan hati dan niat posisikan diri sebagai seorang senior sebagai seorang kakak kepada adik pelihatkan tingkah laku yang baik ahlaki yang baik datangin rumahnya dengan niat untuk silat gerahi menjelaskan diskusi tanpa memaksa tanpa ngotot tanpa harus ditaslimi apa itu harus seperti itu tidak pantas dilakukan oleh orang yang ngaku alim dan abu ya alim dan abu ya karakter Banten dia mengayomi dia seorang yang merasa dirinya kalau dia tua dia datang kepada seorang yang muda yang dianggapnya bersalah kemudian dia menjelaskannya dengan baik dengan sopan tentu akan membuat si yang muda ini akan malu akan lebih takdim dan taslim tetapi kalau dalam kecengkakan soal paling hebat ter 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 di Banten saya pastikan tidak akan pernah taslim kita kami butuh akhlak terima seorang ulama Banten yang kemudian mengkaul murus saya saran saya untuk meyakinkan kami kayak Haji Ahmaduddin dan seluruh rakyat Indonesia umat Islam Indonesia walaupun tanpa dalil tanpa kitab sezaman karena memang tidak ada untuk membuktikan Ubaidillah memang tertulis dalam kitab sezaman karena tidak ada walaupun tanpa itu saya akan yakin kami akan yakin rakyat Indonesia akan yakin hanya satu saja satu saja dilakukan oleh Ustadz tidak terlalu capek seperti hanya membuka dalil dan kitab itu bukan hal yang buruk baik dalil kitab dan yang tapi tidak ngefek loh gitu loh terhadap kami-kami terhadap rakyat Indonesia tidak ngefek ya kenapa Ustadz Kutubi Jalani melakukan yang baik tapi tidak ngefek tidak simpel ada yang simpel yang saya yakin saya yakin baik saya yang lain ataupun K.I.H.I. Madun akan taslim walaupun tanpa kitab tanpa dalil tanpa panjang apa mengapa Ustadz Kutubi Jalani tidak menekan rejik syabar semid yang nyali untuk tes DNA kemudian bukti tes DNA sampaikan janganlah ke rumah K.I.H. Jamodudin untuk menyampaikan bukti tes DNA diumumkan di Youtube atau oleh muridnya oleh santinya di Youtube bukti tes DNA rejik syabar semid positif D1 berarti duria tunabi walau tanpa kitab tanpa dalil saya akan taslim yakin saya H.I. Madudin dan yang lain akan taslim enggak mesti nunggu feber hari november selesai taslim oke ini usul saya yang seharusnya diakukan oleh Ustadz Kutubi Jalani mudah-mudahan ini sebuah masukan dari saya yang doib yang bodoh saya bukan alim saya bukan Ustad santipun saya tidak cukup syarat tidak bisa ngaji hanya bisa ngejo 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 dan mudut mudah-mudahan ini menjadi sebuah masukan seorang alim seorang abuya tidak akan tabu pantang menerima sukan orang lain dan juga Warahmatullahi Wabarakatuh.